Bagi sebagian masyarakat di Indonesia, petasan dianggap simbol perayaan. Namun, apa yang terjadi pada sebuah keluarga di Gresik jauh berbeda dari anggapan tersebut? Ya betul, diduga kaget setelah mendengar retusan petasan seorang bayi berusia 38 hari meninggal dunia. Dari pemeriksaan medis diketahui pembuluh darah di bagian kepala bayi tersebut pecah. Tidak ada lagi suara tangis dan tawa bayi di rumah ini. Yang masih tersisa, wajah-wajah sedih dari keluarga yang ditinggalkan. Pada 27 April 2023 lalu, Hafizah Dwi Nayyirah, bayi berusia 38 hari meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah di bagian kepala. Keluarga menduga yang dialami putri kedua pasangan Nur Hashim dan Nur Faizah disebabkan oleh suara letusan petasan. Petasan disulut oleh seorang petangganya di desa Jatirambe, Benjeng, Gresik, Jawa Timur, tepat pada malam hari Raya Idu Fitri, Sabtu 22 April lalu. Menurut kesaksian sejumlah keluarga korban, di area inilah petasan itu dibunyikan atau dinyalakan. Mereka bersaksi ada sekitar delapan suara ledakan yang variasi bunyinya, itu mereka akui yang terakhirlah, yang paling keras dan membuat korban kaget kemudian kejang. Jaraknya relatif dekat, hanya selisih dua rumah dan sekitar 20 meter. Dan menurut keluarga dan keluarga, mereka menyaksikan suara ledakan itu, juga dibarengi dengan asap yang mengepul hingga masuk ke celah-celah rumah dan masuk ke kamar tempat mereka beristirahat pada malam itu. Suasana hangat pada hari lebaran pun berubah panik. Tubuh bayi Nayira tercekat dan kejang. Mata kanannya tertutup setengah. Korban sempat menangis dan berusaha ditenangkan dengan diberikan asi, namun asi selalu tumpah. Belakangan, keluarga tahu kalau lidah Nayira terbalik ke atas. Korban sempat dibawa ke bidan desa, klinik dan rumah sakit. Kemudian dirujuk rumah sakit Muhammadiyah Lamongan yang memiliki alat lebih lengkap. Saat itu korban membutuhkan ventilator dengan biaya sewa 5 juta rupiah per hari dan harus menjalani operasi. Sampai akhirnya nyawa Nayira tak tertolong. Dari hasil CT scan terjadi pecah pembuluh darah di bagian kepala korban. Menurut Gina Nur Jalilah, dokter spesialis anak Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, batas ambang pendengaran manusia 30-90 desibel, sedangkan petasan rata-rata 150-175 desibel. Tentu, bayi memiliki kerentanan lebih. Di telinga sendiri banyak sekali pembuluh darah atau kapiler yang kemudian nanti hubungannya dekat banget sama otak. Dekat banget sama otak, dekat banget juga sama bagian organ-organ yang lain, terutama pembuluh darah. Nah, di sini yang kemudian rentan pada bayi-bayi itu mengalami pecah pembuluh darah yang terkait dengan suara yang terlampau keras. Dijelaskan Gina, pada bayi memiliki refleks moro atau kaget yang muncul saat suara keras terjadi. Kencang dan lidah terbalik ke atas seperti yang dialami Nayira juga menjadi indikasi gerakan abnormal pasca pecah pembuluh darah. Kasus ini akhirnya berujung ke polisi. Sebenarnya, keluarga korban sudah memberikan kesempatan membuka pintu maaf. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, penyulut petasan itu tak datang. Pengaduannya itu dilempakan ke Pores dan sudah diterima di Pores. Dan dalam waktu dekat, pelaporan pengaduan yang disampaikan oleh Mbak Nufus akan kami tindak lanjuti dan kita akan panggil orang-orang yang disebutkan di dalam pengaduan itu untuk diambil keterangannya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, petasan memang diidentikan dengan sukacita. Namun, di saat yang sama, suara ledakan petasan tak sedikit memakan korban. Apa yang dialami satu keluarga di Gersik ini menjadi pelajaran, bahwa sukacita suara petasan bisa juga melahirkan malapetaka dan tragedi bagi mereka. Nifta Farid, Agadipa, Gersik, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!